ini kabar si Oren tuh udah kotor aja tuh ininya tuh apa namanya karpetnya udah kotor si Oren Alhamdulillah sehat ya minumnya susu dan suka makan ini juga si white food ini dia sekandangin karena kemarin itu badannya agak nggak sehat tapi ini udah mendingan ya dia udah nggak lemes waktu kemarin-kemarin itu dia tuh tiduran aja gitu tapi ini dia udah udah mau lincah udah lincah lah ya udah lincah udah mulai lincah lah kemarin itu tiduran-tiduran aja gitu kayak yang apa namanya kayak yang sakit kita tapi ini dia udah mulai agak lincah udah mau jalan-jalan ya Alhamdulillah ya karena sekarang ini musim penyakit khususnya yang kita-kitan jadi teman-teman semua ataupun baik saya kita harus mencegahnya memberikan vitamin kepada kita-kitan agar tidak terkena virus van lew virus van lew ini sangat ganas bisa mematikan makanya kita sebelum mereka kena virus baiknya kita cegah dengan vitamin di vitamin kucing ya khususnya yang kita nih Amerika shoren luka G carre ket ketenso mbak dasar main ini carpetnya saya bersihin karena eh karena kotor jadi saya bersihin karpetnya saya cuci dan setelah itu saya jemur dan ini saya ganti yang udah bersih nah ini udah bersihnya jadi yang kotornya nanti saya ganti sebelumnya saya cuci Oke Oren kamu masuk lagi ya udah nih saya tetap menunggu soso Oke Oke teman-teman jadi saya siang ini saya mau keluar mau jenggukin kucing yang kaki tiga mudah-mudahan dia sehat ya Somba saya siap-siap untuk berangkat ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah dari kejauhan aku melihat kucing ini akhirnya aku bisa berjumpa lagi dengan dia di tempat ini ternyata dia udah nungguin saya dan langsung menonton makanan yang aku baru aku baru ini saya udah di tempat kucing yang kaki tiga itu yang biasa saya kunjungin saya lihat keadaan dia halo halo selamat menikmati 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 Jadi setelah saya tanya-tanya bahwa kucing ini memang hidup dari kecil di sini. Dan dia suka dikasih makan di sini. Dan orang-orang sini memang merawat dia. Kayak gitu. Selamat menikmati. Saya selalu kunjungi dia dan lihat keadaan dia. Mudah-mudahan dia selalu sehat di sini dan berjaga ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.